Intro Ha, pasti ramai yang tertunggu-tunggu Apa yang akan saya ceritakan kepada anda semua pada hari ini Satu lagi isu yang saya dapat Sebentar tadi, lebih kurang 5 minit yang lepas Sepertimana yang telah kita tahu bahwa Naib Presiden UMNO Yaitu Ismail Sabri Ada mengatakan bahwa Parti UMNO Semakin cacat Dan hari ini Satu lagi kejutan buat penyokong-penyokong UMNO Dan Tidak lupa juga buat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Satu lagi isu yang Ismail katakan dan sampaikan sebentar tadi Ini adalah salah satu isu yang sangat menggemparkan Buat penyokong-penyokong UMNO Dimana hari ini Ismail Sabri mendedahkan Bahwa UMNO ini Ada masalah dalam kepimpinannya Dan Sepatutnya Zahid Hamidi Harus dikeluarkan daripada UMNO Ini satu pendedahan Yang tidak masuk akal dan tidak munasabah Yang dikatakan Ismail Sabri sebentar tadi Menyebabkan UMNO bakal digulingkan Daripada parti lain Manakah kesatuan UMNO Dimanakah kesatuan pemimpin-pemimpin UMNO Menyebabkan beberapa Tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini Terima kasih semua Seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi Ianya berkata Bekas Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabriyaku Menjelaskan ada beberapa kegeliruan Berkaitan laporan UMNO di Lantik Seperti diterbitkan dalam wawancara beliau bersama media sebelum ini Sebaliknya naik Presiden UMNO itu juga berkata Perkara yang sebetulnya adalah mengenai kekecewaan Yang tidak pernah ditunjukkan beliau selama ini Katanya Ismail Untuk mengukuhkan UMNO Perdana Menteri Dan 14 daripada 29 Menteri Kabinet adalah Daripada Barisan Nasional BN Yaitu Separuh daripada pembentukan Kerajaan Dan apa yang dikatakan Ismail Hari ini Saya agak kecewa Tapi saya tidak pernah menunjukkan kekecewaan saya Saya Perdana Menteri Daripada UMNO Untuk mengukuhkan UMNO Daripada 29 Menteri Kabinet 14 adalah Menteri Barisan Nasional BN Dan Perdana Menteri Jadi Separuh Kabinet itu Walaupun kita hanya Ada 42 kursi di Parlimen Tetapi saya ditekan oleh UMNO Sendiri Seperti saya bukan Menteri UMNO Itu yang saya maksudkan Dalam wawancara Bersama media Pada tempoh hari Katanya Ismail menerusi hantaran di Facebooknya hari ini Dan bagaimanapun Kenyataan Ismail Sabri itu Disangkal pengurusi Barisan Nasional BN Yang juga Presiden UMNO Datuk Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Bahwa pemimpin UMNO Dalam kerajaan pimpinannya Sebelum ini dilanyat Seperti pembangkang Disifatkan sebagai pandangan peribadinya Beliau dilaporkan berkata Menjadi kebiasaan juga bagi mana-mana tokoh Untuk menyatakan Kepimpinannya terdahulu Lebih baik daripada yang berikutnya Menurusi video Berdurasi 1 menit 41 saat itu Ahli Parlimen Berah itu Menjelaskan dirinya Yang dikritik teruk Seolah-olah Kerajaan pimpinan UMNO Ketika itu adalah pembangkang Dan Ismail juga berkata Dalam barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan ketika itu Hanya ada 6 menteri dari UMNO Termasuk seorang timbalan Perdana Menteri Apa yang mengecewakan Buat penyokong-penyokong UMNO Buat penyokong-penyokong Sahid Hamidi Hari ini Ismail berkata Tiada satu kepimpinan UMNO kritik kerajaan ketika itu Berbanding dahulu saya semasa UMNO Dikritik begitu teruk Seperti kita ini pembangkang Kita dilanyat Seperti kita ini pembangkang UMNO ini Seolah-olah Pembangkang waktu itu Kerajaan saya perintah Lebih mengecewakan lagi Kerajaan pada hari ini Disanjung begitu mulia Perkara tidak munasabah Yang dilakukan oleh kerajaan Mereka yang mempertahankan Saya sangka saya dipertahankan Kalau kritik itu terlalu keras Mungkin Mereka boleh jadi Perisai kepada saya Tetapi Dahulu mereka sertai bersama Untuk serang saya Katanya Ismail Dalam satu ruahan hatinya Sebentar tadi Adakah ini salah satu Yang Akan berlaku Kepada parti UMNO Setelah sahaja Ismail Mengemukakan Isu Isi hatinya yang sebenar Adakah Zahid Hamidi Memang betul-betul Tidak layak Untuk memegang Presiden UMNO Dan Adakah Kerajaan Pimpinan Anwar Pada masa kini Tidak bersih Dan tidak butuh Ini salah satu ruahan Isi hati Ismail Sabri Dan Adakah disebabkan Luahan isi hati Ismail Sabri Pada hari ini Menyebabkan Beliau Akan dipecat Daripada UMNO Sepertimana yang telah berlaku Kepada Khairi Jamaluddin Dan menteri-menteri yang lain Atau Adakah Naib Presiden UMNO Akan digantungkan Keahliannya Selama enam tahun Sepertimana Digantung Menteri kita Yaitu Ishamuddin Hussein Ini salah satu isu yang mengejutkan Dan sangat menggemparkan Buat penyokong-penyokong UMNO Terutama Buat Penyokong-penyokong Zahid Hamini Jadi jangan lupa Tinggalkan komen anda Nyatakan Adakah Ismail ini Masih layak Untuk menyertai Parti UMNO Ataupun Ismail ini harus Tinggalkan Parti UMNO Atau dunia politik Buat selama-lamanya Pendek kata Benjen daripada politik Isu ini sangat mengejutkan Oke baiklah Sebelum mana meninggalkan channel ini Jangan lupa Bantu saya Tolong tekan butang subscribe Dan bantu juga Tolong sharekan Video ini Kita kembangkan channel ini War-war kan Di seluruh dunia Haha Biar semua tahu Bahwa channel ini Penyampai Isu-isu politik Yang terkini Dan terhangat Dan terpanas Oke baiklah Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa Dan salam kenal Mungkin Mereka boleh jadi Berisai kepada saya Tetapi Dahulu mereka Sertai bersama Untuk serang saya Katanya Ismail Dalam satu ruahan hatinya Sebentar tadi Adakah ini salah satu Yang Akan berlaku Kepada Parti UMNO Setelah sahaja Ismail Mengemukakan Isu Isi hatinya Yang sebenar Adakah Zahid Hamidi Memang betul-betul Tidak layak Untuk memegang Presiden UMNO Dan Adakah Kerajaan Pimpinan Anwar Pada masa kini Tidak bersih Dan tidak butuh Ini salah satu Ruahan Isi hati Ismail Sabri Dan Adakah Disebabkan Ruahan Isi hati Ismail Sabri Pada hari ini Menyebabkan Beliau Akan dipecat Daripada UMNO Sepertimana Yang telah berlaku Kepada Khairi Jamaluddin Dan menteri-menteri Yang lain Atau Adakah Naib Presiden UMNO Akan digantungkan Keahliannya Selama 6 tahun Sepertimana Digantung Menteri kita Yaitu Ishamuddin Hussein Ini salah satu Isu yang mengejutkan Dan sangat Menggemparkan Buat Penyokong-penyokong UMNO Terutama Buat Penyokong-penyokong Zahid Hamidi Nah Jadi jangan lupa Tinggalkan komen anda Nyatakan Adakah Ismail ini Masih layak Untuk menyertai Parti UMNO Ataupun Ismail ini Harus tinggalkan Parti UMNO Atau Dunia politik Buat selama-lamanya Pendek kata Pencen Daripada politik Nah Isu ini Sangat mengejutkan Oke baiklah Sebelum anda meninggalkan channel ini Jangan lupa Bantu saya Tolong tekan butang subscribe Dan bantu juga Tolong sharekan Video ini Kita kembangkan channel ini War-warkan Di seluruh dunia Haha Biar semua tahu Bahwa channel ini Penyampai Isu-isu politik Yang terkini Dan terhangat Dan terpanas Oke baiklah Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa Dan salam kenal Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa